assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya ya jadi di video kali ini kami kedatangan mobil mercedes-benz slc roadster ya versi atap terbuka ini jadi mobil ini ada keluhan pada laci glovebox nya ya yang membukanya itu tidak bisa soft opening atau soft closing jadi kalau lainnya dibuka itu langsung turun gitu aja ya seperti di video yang paling awal mungkin Anda bisa lihat ya itu udah saya kasih juga perbandingannya nah bagaimana cara memperbaikinya akhirnya simak terus video ini sampai habis nah ini langkah awal saya masuk dulu ke dalam kabinnya mobil ini dan akan saya lihatkan keluhannya seperti apa ini Coba saya buka glovebox nya dan ketika dibuka itu langsung jeplak gitu aja yang harusnya dia pada saat membuka itu pelan-pelan turunnya tapi ini malah langsung jeplak begitu aja nah ini harus dicek di bagian glovebox nya itu ada masalah dimananya ya Nah caranya gimana simak saja video ini sampai habis jadi langkah paling awal adalah kita harus membuka dulu cover dashboard bagian paling kiri ya di bawah pilar A ini ngelepasnya pakai gading dan harus dua tangan makanya nggak saya videokan ini tau-tau kecopot ya ini harus pakai alat supaya nggak baret kalau pakai open nanti baret nah setelah itu kita intip bagian dalamnya kita lihat mekanismenya apa yang salah di dalam nah itu secara visual sudah terlihat jelas ya bahwa mekanisme lock lockannya itu ada yang lepas dari glovebox nya sehingga aktuator soft closingnya itu tidak connect ya Nah itu pinnya kelepasan untung aja pinnya enggak jatuh ya kalau jatuh hilang repot lagi karena harus ngakalin mungkin menggunakan kawat atau bikin pin yang baru ya dan karena ini masih ada pinnya jadi tinggal kita pasang lagi aja yaitu caranya tinggal dimasukkan aja menggunakan satu jari aja dan hasil dia masuk dan dipastikan kuat ya kalau emang dia udah ngelos ya mau nggak mau diakali lagi ya Nah itu udah bisa dilihat sekarang aktuator dari soft opening ya itu sudah connect dengan glovebox dan sudah berhasil ya berarti ya ini sekarang tinggal kita rapikan balik cover yang yang dashboard itu dipasang lagi dah nah sekarang saya tes lagi ini glovebox nya dan untuk memastikan ke buat nunjukin ke anda semua ya apakah sudah benar-benar berfungsi atau tidak ini saya buka kelompoknya dan ya soft openingnya sudah berfungsi dengan normal jadi sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini terima kasih sudah dan sampai jumpa di video selanjutnya